Nah tabel ini memang hasil penelitian sobat semua ya yang memang sudah biasa digunakan sebagai acuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama saya Koswara di channel Sulurparem Baik sahabat semua di hadapan kita ini ada lahan yang baru saja diolah sobat ya Dan ini sudah siap untuk diberikan pupuk dasar Nah sahabat di depan kita ini ya ini ada pupuk kandang ya Nah pupuk kandang ini rencananya akan saya gunakan sebagai pupuk dasar Dan bisa sahabat lihat pupuk kandang ini sudah matang sobat ya Jadi sudah tidak berbentuk kotoran hewan aslinya sahabat ya Nah ini saya menggunakan kotoran domba Di video kali ini kita akan membahas mengenai pupuk kandang dan juga penggunaannya sobat ya Baik secara umum maupun untuk tanaman cabai rawit Pertama perlu kita pahami dulu pupuk kandang itu apa gitu ya Nah ini untuk sekedar pengetahuan saja sobat ya Karena untuk para petani ini sudah pasti tidak asing lagi ya Dengan yang namanya pupuk kandang Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan Selain digunakan untuk menyediakan unsur harap bagi tanaman Juga berfungsi untuk memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah ya Nah komposisi unsur harai yang terdapat pada pupuk ini tergantung pada jenis asal hewannya Sahabat ya Jadi setiap hewan ya Baik itu ayam, kambing, gomba, sapi ya kemudian juga kuda dan lain sebagainya Itu memiliki kandungan yang berbeda-beda sahabat semua ya Seperti apa manfaat dari pupuk kandang ini Nah pupuk kandang tidak saja mengandung unsur nitrogen, asam polpat dan juga kalium Tetapi juga mengandung hampir semua unsur hara makro maupun unsur hara mikronya Yang dibutuhkan oleh tanaman cabai rawit kita ya Untuk mengetahui kandungan beberapa jenis pupuk kandang sobat ya Bisa dilihat pada tabel berikut Nah tabel ini memang hasil penelitian sobat semua ya Yang memang sudah biasa digunakan sebagai acuan Nah tabel ini untuk pengetahuan saja Karena kita sebagai petani tidak perlu sampai ke sana sobat ya Nah ada beberapa keistimewaan Ya dalam penggunaan pupuk kandang bagi tanaman cabai rawit kita ya Nah apa saja keistimewaannya antara lain satu merupakan pupuk lengkap ya Karena mengandung unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman juga mengandung unsur hara mikro Kemudian yang kedua mempunyai pengaruh jangka panjang sobat ya Jadi artinya pengaruhnya tidak hanya sesaat saat kita menggunakan ya Jadi pengaruhnya lebih panjang sobat ya Dan merupakan gudang makanan bagi tanaman yang berangsur-angsur menjadi tersedia Ya sahabat ya jadi dalam penggunaan pupuk kandang ini secara umum ya Dan juga jangka panjang itu akan menyediakan lebih banyak unsur hara pada lahan yang kita gunakan untuk penanaman Nah kemudian yang ketiga memperbaiki struktur tanah sehingga aerasi di dalam semakin baik Nah ini yang paling penting sahabat ya Jadi kalau pupuk kimia itu sifatnya merusak sobat ya secara umum Nah sedangkan pupuk kandang ini memperbaiki Nah oleh karena itu dalam penggunaan pupuk kimia sebaiknya disertai dengan pupuk kandang Karena sekaligus akan memberikan unsur hara dan juga memperbaiki struktur tanah yang sudah rusak tadi Nah kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air ya Jadi dalam hal ini tanah tidak mudah kering saat tidak turun hujan dan juga tidak mudah becek sobat ya Nah selanjutnya mencegah hilang nyahara atau pupuk dalam tanah akibat pencucian oleh air hujan ya Dan juga air irigasi sahabat ya atau penyiraman Kemudian yang terakhir itu mengandung hormon yang dapat memacu proses pertumbuhan tanaman cabai rawit kita Jadi sederhananya sejenis CPT sahabat ya Nah selanjutnya lalu apa kelebihan dari pupuk kandang ini Ada beberapa sobat yang pertama adalah pengolahan pupuk kandang dinilai cukup mudah untuk dilakukan ya Jadi proses fermentasi dan lain sebagainya ini tidak terlalu sulit sahabat ya Kemudian berikutnya memiliki harga yang relatif terjangkau Jelas ya sahabat Nah di beberapa tempat memang berbeda-beda ya Sesuai dengan jenis pupuknya sahabat ya Kemudian yang kedua tidak berdampak negatif terhadap tanah Nah ini sobat ya jadi tidak ada minusnya untuk lahan kita ya Yang ada malah semakin baik dan juga semakin bagus ya Kemudian bahan utama pembuatannya bisa didapat dengan mudah Tentu saja sahabat ya terutama di daerah-daerah yang memang memiliki banyak peternak Nah seperti di daerah saya ini sobat ya Bahkan saya juga punya ternak gitu ya tetangga banyak yang ternak Dan selanjutnya sahabat yaitu aman digunakan meski dalam jumlah yang sangat besar ya Namun pupuk kandang juga tidak lepas dari kekurangan sobat ya Kekurangan pupuk kandang ini ada beberapa hal sobat ya Antara lain yang pertama adalah memiliki kandungan hara yang tidak selalu sama Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap jenis pupuk kandang itu memiliki unsur hara Atau kandungan yang berbeda-beda ya tergantung dari jenis hewannya Nah hal ini dipengaruhi dari jenis pakan sahabat ya Kemudian selanjutnya tidak semua unsur hara yang ada dalam pupuk diperlukan oleh tanaman yang kita budidayakan Jadi pada pupuk kandang juga selain mengandung unsur hara kemudian juga tadi hormon dan lain sebagainya Juga ada beberapa makhluk yang memang mengganggu tanaman cabai rawit kita Nah kemudian selanjutnya memiliki aroma yang tidak sedap ya Terutama ini pupuk kandang yang masih mentah sobat ya Sehingga cukup mengganggu dalam proses pengolahan atau fermentasi ya Meskipun yang sudah matang seperti ini sahabat ini sudah tidak berbau ya Kemudian teksturnya juga sudah lembut Jadi sudah tidak ada masalah sobat ya saat proses distribusi kemudian saat proses penggunaan juga Kekurangan berikutnya adalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sobat ya Nah mengingat pupuk kandang ini kandungan unsur haranya cukup sedikit sahabat ya Jadi kita butuh jumlah yang banyak sobat ya saat proses aplikasinya Nah selanjutnya bagaimana aplikasi pupuk kandang ini pada tanaman cabai rawit sobat ya Secara umum pupuk kandang ini biasa digunakan sebagai pupuk dasar saat penanaman cabai rawit Nah kenapa harus pupuk dasar karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwa pupuk kandang ini dapat memperbaiki struktur tanah dan juga menyediakan unsur hara Nah maka dari itu perlu kita berikan sejak awal proses penanaman Nah pada penggunaan pupuk kandang ini perlu diperhatikan adalah kematangan pupuk kandangnya sobat ya Karena pupuk kandang yang masih mentah nah itu malah berbahaya bagi tanaman kita nantinya Proses pematangan ini dilakukan dengan fermentasi Sebaik fermentasi di tempat khusus ataupun langsung di lahan ya Di situ bisa dilakukan Nah fermentasi juga ini bisa dilakukan dengan beberapa cara Misalkan kita menggunakan cara komposting ya Nah jadi dibuat dulu kompost dicampur dengan bahan yang lain Kemudian juga diberikan bakteri EM4 Misalkan sobat ya untuk menguraikan pupuk kandang tadi Nah atau pupuk kandangnya hanya dibiarkan saja sobat ya Di tempat yang terbuka tetapi tidak terkena hujan ya Nah seperti ini punya saya sobat ya Hanya saja kalau menggunakan cara dibiarkan saja Itu membutuhkan waktu yang lebih lama sekitar 1-2 bulan Nah tetapi ini memang terurai secara alami sobat ya Jadi terurai sendiri Nah kemudian setelah pupuk kandang matang Baru kita bisa aplikasikan sebagai pupuk dasar sobat ya Baik sahabat semua mungkin cukup sekian ya Penjelasan saya kali ini Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semuanya ya Nah jika sahabat punya pengalaman lain soal penggunaan pupuk kandang Silahkan tulis di kolom komentar ya Untuk pengetahuan saya dan juga teman-teman yang lainnya Terima kasih Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang baru gabung Mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini Dengan menekan tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Tentu saja seputar tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih